Tindakan bejat oknum anggota DPRD Merangin berinisial SF yang dilaporkan ke polisi karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang santriwati berinisial LP belum mendapati keadilan hukum. Dua pekan menunggu kejelasan proses hukum di polisi dan badan kehormatan DPRD Merangin, korban bersama kulagonya mendatangi gedung wakil rakyat DPRD Merangin. Korban dan kulago melaporkan perilaku anggota Dewan SF ke Ketua DPRD dan Badan Kehormatan. Terus bersabar, kenulum adunya pekembangan pasca melaporkan resmi ke polisi dan Dewan, kulago pelaporkan Eji berharap masih ada keadilan untuk LP. Biarnya berharap yang salah mendapatkan hukuman setimpal di negeri yang katanya berpijak pada hukum Iko. Dua jam menunggu tanggapan dari Badan Kehormatan, akhirnya korban dan kulago diajak dalam pertemuan. Pertemuan sempat dilakukan terbuka. Namun saat meminta keterangan korban terkait kronologis kejadian, Ketua BK meminta pertemuan dilakukan tertutup. Lut Hidayat, Jambu TV Ketua DPRD Terima kasih.